Halo guys selamat malam apa kabar kalian semua mudah-mudahan baik-baik aja teman-teman Jumpa lagi dengan saya Boss JP Oficial dan kita akan kembali bercerita tentang horor di malam hari ini teman-teman Oke tentang cerita horor malam hari ini judulnya adalah Kejadian horor di hotel ini merasakan kisah nyata Nama tempat dan lokasi tentu saja harus disamarkan teman-teman Kita sebut saja Rudy Kisah horor biasanya diawali dengan munculnya perasaan tidak enak saat pertama kali masuk ke dalam kamar Seperti pengalaman horor di hotel yang saya alami ini dari luar nalar Kondisi hotel yang saya tempati tidak ada masalah dan tidak ada keanehan sama sekali Tapi entah kenapa saya merasa agak aneh ketika kaki melangkah masuk ke dalam lobby Saya hanya berpikir bahwa kondisi badan saya lelah karena capek setelah melakukan beberapa aktivitas Setelah mendapat kunci kamar saya pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat Tapi tetap saja saya masih merasa tidak enak badan Saya mencoba merebahkan badan sejenak di kasur dan kemudian berniat untuk membersihkan badan Hari pun mulai gelap saya memutuskan untuk mandi Berharap semua rasa capek ini yang saya rasakan hilang Setelah saya selesai mandi saya pun keluar dan merasa terkejut Lantaran saya melihat semua gorden dan jendela terbuka Sehingga angin pun dengan bebas masuk ke dalam kamar Karena sudah maghrib saya pun bergegas menutupnya Ceder bunyi jendela itu Saya pun terperanjat kaget ketika mendengar pintu kamar mandi tertutup dengan keras Kali ini bulu kuduk saya benar-benar berdiri Saya menatap ke arah kamar mandi sejenak sebelum membuka kunci kamar dan keluar Saya menceritakan kepada teman-teman tentang kejadian yang baru saja saya alami Dan menanyakan kepadanya juga apakah dia membuka semua jendela dan korden kamar Tapi teman saya hanya menjawab bahwa Dia baru saja datang ke hotel dan belum masuk ke kamar Lalu siapa yang membuka korden dan jendela? Mungkin kamu pun pernah mendengar suara berbisik di tengah malam yang tak diketahui dari mana asal muasalnya Terkadang saya malas untuk menghiraukan keadaan sekitar saat bermalam di hotel Terlebih bila kondisi badan sudah lelah Setelah masuk ke dalam kamar hal yang saya pikirkan adalah tidur dengan nyenyak Tapi naas malam itu saya tidak bisa tidur Berbagai hal saya lakukan mulai dari chat sama teman-teman Mendengarkan musik, membaca buku, menonton film Biasanya bila mata saya capek maka akan terpejam dengan sendirinya Saya melirik jam pada layar smartphone saya Tak terasa sudah jam 12 malam Ketika mata sudah mulai berat Saya meletakkan buku yang saya baca dan tidur Baru membejamkan mata Saya pun terpaksa membuka mata dan bangun Saya mendengar ada suara anak-anak bergurau kencang sekali Saya diam dan mencoba mencari sumber suara tersebut Semakin kencang dan semakin berisik Duh anak ini Bapaknya kemana sih jam segini belum tidur Malah berisik batin saya Saya bergumam meluapkan kekesalan Pertama saya masih bisa sabar Lama-lama saya merasa terganggu Karena semakin berisik dan gaduh Dengan sedikit rasa kesal saya menelpon resepsionis Agar pihak hotel yang menegur tamu sebelah Tapi informasi dari pihak hotel justru membuat saya semakin kaget Maaf ibu Sebelah kamar ibu sudah melakukan check out tadi siang Dan sekarang kamar dalam keadaan kosong Lalu siapa yang berbisik malam-malam begini Sampai pagi menyingsing saya tidak mendapatkan jawaban dari resepsionis tersebut Yang paling menyeramkan ketika harus bertatap muka dengan makhluk yang tak kasat mata Pengalaman aneh yang saya alami bersama seseorang teman di hotel di Blitung Selalu menjadi obrolan menarik Entah kenapa setiap kali bertemu dengannya kami semangat membahas hotel tersebut Yang menurut kami itu adalah hotel teraneh Saat itu saya dan Marissa tidak ikut peserta lainnya untuk mengikuti penutupan event Kami sudah capek dan hanya sendiri menderita radang tenggorokan Dari sore kami hanya melakukan kegiatan di kamar Saya tidur begitu juga Marissa Sekitar jam 10 malam saya terbangun dan saya mendapati Marissa sedang memainkan smartphone miliknya Kami pun mengobrol dan saya mengajak dia untuk keluar ke lobby karena bosan di kamar Tanpa pikir panjang Marissa pun mengiakan ajakan saya Setelah puas di lobby kami pun masuk ke dalam kamar dan saya berkata padanya Sepertinya aku akan susah tidur Seharian tidur kebangun jam segini Marissa hanya terkekeh Setelah itu saya pun tidak ingat apa-apa Malam itu pada saat kami masuk ke dalam kamar rupanya saya sudah terlelap sejak badan saya menyentuh kasur Sementara Marissa justru tidak bisa tidur dan berusaha tidur sambil bermain handphone Namun tiba-tiba dia melihat sosok wanita putih berada tepat di bawah kaki saya Berdiri dengan rambut panjang yang terurai dan posisi kepala yang menunduk Sontak Marissa pun kaget dan teriak Tapi saya tidak merespon teriakannya dan masih terlelap dalam tidur Ibarat mimpi buruk dia pun segera memujamkan mata dan komat kamit membaca doa-doa Malam itu seolah menjadi malam terburuk untuk Marissa Dan rasa aneh yang saya rasakan sejak menempati kamar tersebut pun terjawab sudah Namun inilah puncaknya suara-suara horor yang mencengkam dan membuat kami terdiam Rasanya aneh ketika saya dan keluarga memutuskan untuk memesan hotel saat berlibur di salah satu tempat wisata di Purwakerto Harga kamar yang saya pesan tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah Fasilitasnya pun lumayan menurut saya Sama seperti di hotel-hotel pada umumnya yang terletak di sekitar area wisata Musim liburan membuat hotel yang kami tempati ramai Saya pun merasa bahwa sebelah kanan dan kiri kamar saya dihuni tamu lain malam itu Saya tidur bersama kakak saya dan anggota keluarga lain berada di kamar yang berbeda Di tengah-tengah gurauan kami tiba-tiba terdengar suara aneh dari kamar sebelah Sontak kami pun menghentikan obrolan namun setelah kami diam justru suara itu hilang Seolah tak menghiraukan kami Kami pun melanjutkan ngobrol lagi sehingga suara dari kamar sebelah terdengar jelas Suara apa sih tuh kak? Aku bertanya kepada kakakku karena penasaran Saya pun bertanya dan kakak saya menaikkan bahu Memberikan isyarat bahwa dia pun tidak tahu itu suara apa Sontak saya dan kakak saya saling memandang Dan kemudian kami pun terkekeh mendengar suara tersebut semakin kencang Nah sekian teman-teman itulah tadi cerita tentang kisah nyata Kejadian horror di hotel Oke guys sekian dulu cerita horror pengalaman menginap di hotel Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya Jangan lupa di share juga Sekian dulu dari cerita horror Boss JP Oficial Jangan lupa saksikan terus cerita-cerita horror dari Boss JP Oficial Sekian, terima kasih, salam horror, bye-bye